Bupati Bogor Ade Yassin terjaring giat operasi tangkap tangan atau OTT yang dikelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada selasa 26 April 2022 malam. Tak sendirian, Ade Yassin ditangkap bersama beberapa pihak dari Badan Pemeniksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Mereka ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. Saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap. Perkembangan terkait kasus dugaan suap ini akan disampaikan dalam waktu 1x24 jam. Ade Yassin yang bernama lengkap Ade Munawarah Yassin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN, Ade memiliki total kekayaan hingga 4.251 juta rupiah. Namun, karena memiliki utang sebesar 140 juta rupiah, nilai kekayaan Ade berkurang menjadi 4.111 juta rupiah. Setengah sumber kekayaan Ade berasal dari 3 bidang tanah dan bangunan yang semuanya terletak di Bogor senilai 2.290 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga memiliki dua mobil yaitu Mitsubishi Xpander dan BMW yang senilai 635 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!